Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memanggil pihak PT Petrokimia Gresik dalam kasus dugaan tidak pidana korupsi pupuk bersubsidi yang diperkirakan merugikan negara 2 miliar rupiah. Pemanggilan perwakilan dari produsen pupuk subsidi itu terkait alur distribusi pupuk dari hulu ke hilir. Kedatangan dua orang perwakilan dari pihak PT Petrokimia Gresik dipanggil kejari Kabupaten Madiun didampingi oleh tiga legal ofisernya. Dua orang yang diperiksa ini adalah perwakilan dari penjualan wilayah daerah Petrokimia Gresik Muhammad Fajar Ismail dan petugas pemasaran Petrokimia Gresik wilayah Kabupaten Madiun Setiono. Kasih Pitsus Kejari Kabupaten Madiun Purning Dhanoputro mengatakan Dua orang diperiksa terpisah oleh penyidik adiaksa. PT Petrokimia Gresik dipanggil selaku produsen pupuk dari lima orang yang dipanggil hanya dua yang datang. Pemanggilan keduanya untuk menggali data dan teknis pendistribusian pupuk bersubsidi dari hulu ke hilir. Hari ini siapa yang dipanggil Pak? Hari ini kita gendakan melakukan pengambilan keterangan dari Petrokimia Gresik selaku produsen. Ada berapa orang yang dipanggil Pak? Hari ini kita rencanakan lima tapi yang bisa hadir hanya dua. Yang lainnya itu? Nanti kita panggil kembali. Produsen itu selaku apa Pak? Dia dipanggil artinya keterkaitan dengan kasus ini seperti apa? Ya kita hanya mau melihat kuotanya pupuk yang ada di yang sudah diedarkan berapa. Kemudian yang kuota yang masuk di yang masuk di Kabupaten Madiun berapa. Kalau dari pemeriksaan sementara? Ya nanti kita simpulkan, Pak. Seperti itu. Hingga saat ini pihak penyidik sudah memanggil 88 orang. Mulai dari Pejabat Lingkup Dinas Pertanian dan Perikanan Kau Fatir Madiun, Penyeluh Pertanian, Kelompok Tani, Distributor Pupuk dan Pihak Produsen Pupuk PT Petrokimia Gresik dalam kasus dugaan korupsi pupuk pada tahun 2018-2019. Tova Pradhana, JTV Madiun